PENELITI DARI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS INDONESIA Peneliti dari Fakultas Teknik Universitas Indonesia mengembangkan obat penangkal dan pencegahan penyebaran virus Corona atau COVID-19. Muhammad Sahlan Peneliti Ftui tersebut mengembangkan senyawa propolis asli Indonesia yang dihasilkan oleh Lebah Tetragonula Biroi AFF sebagai alternatif pengobatan dan pencegahan penyebaran virus Corona, COVID-19. Propolis tersebut terbukti memiliki komponen penghambat alami yang dapat digunakan untuk menghasilkan obat dengan efek negatif minimal baik terhadap tubuh manusia maupun sumber daya alam yang tersedia tulis Sahlan dalam keterangan resmi yang Diterima Tempo Rabu 4 Maret 2020 Sahlan menuturkan bahwa komposisi propolis tidak selalu sama di seluruh dunia. Pada penelitian ini senyawa propolis berasal dari Lebah Tetragonula Biroi AFF Perlu dipahami bahwa propolis memiliki karakteristik berbeda tergantung pada sumber tanaman dan lokasinya. Perbedaan sumber tanaman lokasi serta proses penelitiannya akan membedakan pula senyawa-senyawa propolis yang dihasilkan lanjut Sahlan. Dalam penelitian itu profesor yang berhasil memetakan struktur protein virus Corona di mana ditemukan bahwa virus Corona penyebab COVID-19 harus menempel pada sel hidup, Dalam hal ini paru-paru manusia, sebelum menyuntikkan struktur genetiknya pada sel hidup tersebut untuk berkembang biak. Untuk memutus aktivitas ini dikembangkan senyawa kimia penghambat bernama N3 sebagai alternatif obat untuk COVID-19. Yang menarik bagi saya propolis yang saya teliti ini memiliki sifat menghambat proses menempelnya virus terhadap sel manusia yang mirip dengan senyawa N3 kata Sahlan. Pria yang telah 9 tahun meneliti tentang propolis ini mengatakan dengan menggunakan struktur model COVID-19 yang ada senyawa-senyawa propolis diujikan untuk melihat apakah dapat membentuk ikatan pada virus COVID-19. 19 dilar dibandingkan dengan ikatan senyawa N3. Hasil pengujian memperlihatkan bahwa 3 dari 9 senyawa yang ada di propolis asli Indonesia memiliki kekuatan menempel yang cukup baik pada virus COVID-19 kata Sahlan. Henry mengatakan penelitian ini belum masuk ke dalam tahapan klinis karena Indonesia sendiri baru mengumumkan pasien positif Corona pada Senin 2 Maret lalu. Akan tetapi hasil penelitian ini tentu sangat menjanjikan untuk dikembangkan menjadi alternatif obat dari Indonesia untuk menyembuhkan maupun mengurangi perkembangan virus Corona. Tidak hanya di Indonesia tetapi juga ke negara lain kata dia. Kalau kita, saya ambil beberapa sumber literatur ya, supaya nanti kita lebih terarah pembahasannya. Jadi memang, subhanallah, penelitian-penelitian tentang propolis khususnya ya. Propolis, saya bawa sampelnya. Itu sungguh amat-amat sudah sangat banyak. Sehingga saya, kalau saya sempat pelajar itu sekitar, ada sekitar 200, 250-an. 250-an penelitian yang berkaitan dengan propolis yang berperan sebagai antioksidan. Jadi aktivitas antioksidan pada propolis ini memang sungguh luar biasa. Dan menariknya ternyata, yang paling menarik di sini ya, yang salah satu itu saya coba baca, itu ternyata memang dia bisa memperbaiki kerusakan liver. Jadi kerusakan liver. Kerusakan liver pada manusia jaman sekarang, itu paling sering dipersebabkan oleh karena aktivitas radikal bebas atau antioksidan dari berbagai macam makanan dan minuman. Ada berbagai macam bahannya. Salah satu, mungkin di sekitar informasinya, rodamin ya. Rodamin B itu semangat salah satu sumber radikal bebas. Nah, kemudian teman-teman sekalian, ada pada propolis. Kenapa propolis mengandung radikal bebas? Ya, mengandung antioksidan, karena begitu lah, saya ciptakan gitu kan. Jadi memang seperti itu, ada flavonoinnya, ada vitamin C-nya, vitamin A-nya, vitamin E-nya, dan yang luar biasa. Dia juga beberapa, jadi vitamin pada propolis ini, dalam literatur yang saya baca itu, itu bisa meningkatkan aktivitas, jadi aktivitas antioksidan endogen. Jadi gini, ada dua jenis antioksidan. Antioksidan exogen dari luar, dan antioksidan endogen. Jadi kalau exogen itu dari luar ya, misalkan dari sayuran, buah-buahan, termasuk produk seperti ini. Yang kedua ini namanya aktivitas antioksidan endogen. Endogen ini sebenarnya sudah adil untuk manusia. Nah, ternyata propolis ini termasuk salah satu produknya all the world, yang bisa meningkatkan aktivitas antioksidan endogen. Seperti apa? Namanya superoksid, dismustasel, saya juga nggak hafal-hafal banget ya. Glutasium peroksidase terusnya, banyak lah. Dan, menariknya ternyata, vitamin C ya, ini yang ada pada propolis juga meningkatkan, atau memiliki hubungan sinergis dengan flavonoin, yaitu flavonoin yang dapat meningkatkan aktivitas vitamin C itu sendiri, dalam menetralkan radikal bebas. Itu yang kedua. Yang ketiga, propolis ternyata juga mengandung B1, B2, B2, B6 yang berfungsi untuk mempercepat metabolisme lemak dan protein. Artinya apa? Artinya, bagi orang-orang yang ingin kolestronnya perlahan ya, nggak bisa langsung ya, lontok-lontok-lontok menurun, nah, propolis ini teman-teman sekalian bisa kita gunakan juga. Ya, kita bisa, mana tadi ya, bisa kita gunakan juga. Terima kasih telah menonton!